Polresta Pekanbaru amankan pelaku penimbun 7 ton minyak tanah bersubsidi. Sementara kepolisian resort Indramayu juga menangkap seorang penimbun ribuan liter solar yang tak memiliki izin usaha. Dua orang tersangka warga jalan gabus Pekanbaru ini dibekuk Polresta Pekanbaru selasa sore karena kedapatan menjual minyak tanah dengan jumlah besar di kediamannya. Saat dilakukan penggerbekan di rumah pelaku, petugas kepolisian menemukan kurang lebih 7 ton minyak tanah bersubsidi. Dari pengakuan tersangka, minyak tanah ini mereka dapatkan dari wilayah Jambi. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengoplos minyak tanah ini dan selanjutnya diperjual belikan ke masyarakat. Dari penyelidikan, pelaku telah beroperasi selama 4 tahun. Di sini sering terjadi, cuma ada masyarakat mereng, kok ini jumlahnya dalam jumlah besar. Ini yang kita lakukan ke kita. Setelah kita cek, ini adalah minyak tanah di dalam saya. Yang jumlahnya kira-kira kurang lebih ada 7 ton lebih lah. Selanjutnya kurang lebih 7 ton minyak tanah tersebut disita petugas kepolisian sebagai barang bukti. Sementara polisi akan memburu penjual minyak tanah bersubsidi asal Jambi yang telah bekerjasama dengan tersangka dalam melakukan penimbunan. Sementara petugas Satres Krim Kepolisian Resort Indramayu, Jawa Barat juga menangkap seorang penimbun BBM. Pelaku ditangkap di stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan karena kedapatan menimbun ribuan liter solar tanpa dilengkapi surat izin usaha. Bersangkutan ini atas nama C ini sudah kurang lebih 3 bulan bergelut di bidang bahan bakar tersebut untuk dikirim ke para nelayan. Dari setiap kali pengiriman itu kurang lebih minimal 1 ton seluruhnya. Pengungkapan kasus ini berdasarkan kecurigaan petugas pada saat melakukan patroli rutin menemukan sebuah mobil dengan bermuatan berat. Dari dalam kendaraan milik pelaku, polisi menemukan barang bukti puluhan jirigen BBM jenis solar yang akan dikirim ke pelabuhan Karangsong. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penimbunan solar ini untuk mendapatkan petunjuk pada pelaku lainnya. Oki Sulistio, Pradesta Bagus, melaporkan untuk NET.